Pemirsa seorang wanita dengan membawa senjata api jenis pistol mencoba menerobos masuk ke kawasan istana Kepresidenan Jakarta. Aksi nekat pelaku dihentikan petugas Polantas yang sedang bertugas di dekat gerbang istana. Pemirsa seorang wanita dengan membawa senjata api jenis pistol mencoba menerobos masuk ke kawasan istana Kepresidenan Jakarta. Terjadi orang mencurigakan membawa senjata api dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh pesanil kakur. Wanita muda bercadar ini diamankan polisi dan anggota pas Pempres di depan gerbang utama istana negara Gambir Jakarta Pusat pagi tadi. Wanita yang tak membawa kartu identitas ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota pas Pempres yang berjaga di depan istana. Aksi nekat pelaku kemudian dicegah anggota Polantas dan merebut pistol dari tangan tersangka. Selain satu pucuk senjata api jenis FN, petugas juga menyita telpon gegam dari dalam tas pelaku. Untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya. Kepala staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pelaku saat ini masih diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Belum diketahui pasti motif pelaku. Muldoko menegaskan pas Pempres tidak kecolongan dalam hal ini karena pelaku berhasil dicegah masuk ke kawasan istana. Pempres, menunjukkan pas Pempres, menunjukkan pas Pempres, menunjukkan pas Pempres.